Intro Inilah kondisi mesin dari Toyota Kijang Innova tahun 2010 Banyak debu sudah pasti, kotoran dan lumpur yang mengendap pada tiap sudutnya itu pun banyak Ada juga karat-karat tipis yang sudah mulai menjamur pada bagian-bagian besinya Membersihkan pada area bagian mesin, gue saranin buat kalian tidak membasahkan bagian mesin terlebih dahulu Supaya cairan kimia ini bekerja secara maksimal Karena jika mesin dalam kondisi basah, lalu kita berikan cairan kimia ini Maka yang terjadi akan sedikit kesulitan Karena cairan kimia ini tercampur kembali oleh air yang tidak kita kehendaki Pengaplikasiannya, pada area mesin ini perbandingan antara cairan kimia dengan air bersih Ialah 1 banding 15 Agar efek dari kimia ini tidak berlebih yang menimbulkan besi bisa berubah menjadi karat Ataupun aluminium akan berubah menjadi menghitam Pada saat pembilasan seperti ini, gunakan air dengan secukupnya Jangan pernah menggunakan air dengan tekanan yang tinggi Karena hal itu bisa menyebabkan komponen elektronik kemasukan air Pada saat kita memulai pertama kali Usahakan yang kita bersihkan ialah pada bagian bawah terlebih dahulu Agar pada bagian atasnya tidak banyak terkena air Yang mengakibatkan kinerja obat bahan kimia ini melemah Seluruh mesin mobil pabrikan manapun Menggunakan soket pada bagian ruang mesin ini dengan soket yang waterproof Yang artinya dia tahan terhadap semprotan air Tapi bukan berarti tahan terhadap semprotan dengan bertekanan tinggi Gue beranggapan bahwa air yang gue aliri pada saat pembilasan Ialah ilustrasinya seperti kita sedang melajukan mobil pada kondisi cuaca turun hujan Yang artinya air yang masuk ke bagian ruang mesin bertekanan tidak tinggi Beda cerita kalau kalian menyemprotnya dengan air bertekanan tinggi Atau biasanya banyak juga yang nyuci mesinnya di tempat cuci steam mobil Sudah pasti dia menggunakan air dengan tekanan yang cukup tinggi Sehingga soket-soket yang ada pada bagian ruang mesin tidak dapat menampung tekanan airnya Dan akhirnya air tersebut masuk ke dalam soket dan mengakibatkan kegagalan fungsi Buat kalian yang mau belajar membuat cairan pembersih ini Gue berikan link videonya pada akhir video ini Atau kalian bisa mengklik link yang gue tulis pada deskripsi box video di bawah ini Cairan ini sangat berguna buat kalian yang demen ngoprek ataupun bersih-bersih mobilnya sendiri di rumah Karena selain menghemat budget Kalian juga bisa tahu kondisi fisik dari unit mobil yang kalian punya di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan juga share video ini ke medsos kalian ya See you!